assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan membantu teman-teman semua untuk mendaftar TNI secara online pada website recruitmenttni.mil.id khususnya penerimaan yang sedang dibuka saat ini yaitu perwira prajurit Tarun Agmil TNI tahun 2022 apakah kalian tahu apa itu perwira prajurit Tarun Agmil TNI baik saya jelaskan sedikit perbedaannya dengan lulusan perwira prajurit karir TNI Akademi Militer adalah perwira lulusan Agmil ditempuh selama 4 tahun dan bersumber dari SFA atau sederajat sedangkan perwira prajurit karir TNI ditempuh hanya tujuh bulan dan bersumber dari lulusan perguruan tinggi sarjana S1 S2 D3 maupun D4 mungkin ini penjelasan sedikit dari saya selanjutnya mari kita langsung mendaftar Tarun Agmil TNI secara online pertama kita buka dulu brosur atau halaman web disini kita ketik cara pendaftaran TNI tahun 2022 atau klik saja rekrutmen TNI.mil.id nanti disitu akan terbuka tentang ya dia akan tampil disini selamat datang di website rekrutmen calon prajurit TNI yang kita klik aja sekali nah kemudian disini ada kategori pendaftaran tamtama Bintara dan Tarun Agmil kita klik di Tarun Agmilnya kemudian disini ada penerimaan calon Tarun Agmil tahun 2022 selanjutnya sebelum kita kita login ke peserta login peserta disini kalian terlebih dahulu mengisi daftar registrasi disini klik sekali ya kemudian tampilannya seperti ini pendaftaran calon Tarun Agmil TNI tahun 2022 kemudian kalian isi nama lengkap kalian disini namanya setelah kalian isi nama lengkap kalian selanjutnya tempat dan tanggal lahir nah tanggal lahir kalian 5 tanggal berapa disini tempatnya dulu lahir gimana kalau berapa selanjutnya nick atau nomor KTP kalian disini oke kemudian disini ada pilihan jenis kelamin pria atau wanita kalau kalian wanita ya wanita kalau kalian pria pria oke selanjutnya masukkan klik daftar klik daftar kita tunggu sebentar nah disini ini saya beri contoh aja namanya kita klik daftar klik daftar klik daftar kita tunggu sebentar nah disini ini saya beri contoh aja ini namanya selamat rendikal registrasi anda berhasil oke di sini ada akun ada adalah sebagai berikut di sini kalian harus tahu sini nama username nya passwordnya kalian simpan jangan sampai kalian lupa ini digunakan untuk mengisi login peserta oke selanjutnya kita copy aja sini nah usernya kita pas sedih usernya disini pojok kanan oke kita isi disini kemudian pas punya juga kita isi disini setelah kita isi kita klik masuk setelah kita klik masuk kemudian kita tunggu sebentar ya ini tampilannya prom profil calon taruna TNI 2022 kemudian selanjutnya kalian isi promulir disini nama lengkap sudah ada selanjutnya tinggi dan berat badan kalian kalian isi di kota sini tingginya berapa cm beratnya berapa kilo kemudian disini ada pilih satu agama kalian boleh apa sesuai dengan agama yang kalian anot kemudian kemudian disini kemudian disini suku daerah kalian isi disini suku kalian itu apa Oke selanjutnya pendidikan dan pilih disini salah satu pendidikannya apa selanjutnya jurusannya apa bagaipa Pips kemudian tahun kelulusan disini kalian isi tahun kelulusannya kemudian nama sekolah nama sekolah kemudian nilai akhir nilai akhir kalian sekolah berapa disini nah kalian disini harus perhatikan nilai akhir disini ada tertulis untuk kelulusan tahun 2022 isi dengan tanda minus jika belum artinya jika belum mendapatkan nilai uwan selanjutnya kalian isi alamat calon alamat calon itu alamat kalian dan isi disini selanjutnya nomor telepon atau HP disini ini nomor HP kalian benar-benar yang kalian gunakan di suatu saat akan dihubungi oleh pihak panitia setelah kalian mendaftar selanjutnya nama orangtua atau wali apabila orangtua masih ada buat disini nama orangtua kalian apabila sudah tidak ada klien misi sini wali selanjutnya alamat orangtua disini kalian buat ataupun memang kalian satu alamat boleh copy dan paste disini selanjutnya pekerjaan orangtua pekerjaan orangtua kalian apa disini kalian buat saja tidak usah malu-malu padanya kemudian pilih daerah pendaftaran disini juga ada pilihan kalian bisa pilih sesuai daerah pendaftaran kalian masing-masing selanjutnya sumber informasi jadi kalian mau mendaftar taruna akmil ini mendapat informasi dari sumber apa kemudian disini sumber informasi sudah kemudian prestasi kalian apa selanjutnya yang terakhir ini kalian isi ini adalah pendaftaran taruna saya yang keberapa kali kalian isi apakah sudah kali ini yang kelima kali kalau baru kali ini baru sekali kalian buat satu kali scroll lagi ke atas kalian perhatikan satu-satu dengan baik apabila belum terisi apabila ada yang salah kalian perbaiki dulu setelah kalian perbaiki sudah benar semua pengisiannya lalu kalian klik simpan kalian tunggu dulu kemudian nah ini from profil calon taruna akmil meter teni adi 2022 nah disini kalian perhatikan lagi sebelum dicetak kalian perhatikan scroll dari atas ke bawah pelan-pelan nama tempat tinggal tanggal lahir terus semua disini nomor 2 semua 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 sudah kalian isi sudah kalian perhatikan dengan benar kemudian kalian klik cetak kalian klik cetak tampilan seperti ini disini tulisannya formulir pendaftaran calon taruna akademi militer TNI adi tahun 2022 nah disini setelah anda mencetak prob pendaftaran ini anda diharuskan untuk datang ke Panda nah jadi kelas setelah daftar anda datang ke Panda supanda sesuai dengan daerah pendaftaran yang anda pilih pastikan bahwa perangkapan sebagai berikut saat datang ke Panda nah disini sudah ada disini tertulis akte KTP KTP orang tua kalau kalian hijau semua lengkap disini harus kalian siapkan perseratannya oke nah itulah cara pendaftaran online untuk akademi militer taruna akmil tahun 2022 semoga cita-cita kalian tercapai dan sukses selalu namun jangan lupa kalian selain berusaha kalian juga harus berdoa dan paling penting adalah mohon restu kepada kedua orang tua karena orang tua sangat berarti saat menentukan kalian bisa minta izin kalian bisa minta doa restunya semoga apa yang kalian ceritakan tercapai oke semoga sukses selalu salam semangat media militer memang untuk anda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama rakyat TNI kuat selamat menikmati